Sekarang ini sedang diperbincangkan tentang ramainya membuat video shot. Gimana tidak ramai ya, karena nantinya semua youtuber itu akan bisa mendapatkan penghasilan dari video shot. Yang kurang dari durasinya itu kurang dari 1 menit, bahkan 10 detik saja, itu nantinya itu kalian akan bisa mendapatkan penghasilan dari youtube. Tapi ada syaratnya, yaitu adalah harus mendapatkan 10 juta penonton ataupun view selama 3 bulan terakhir. Dan nanti di awal tahun 2023 nanti kalian bisa pengajuan monetisasi. Nah dikatakan 3 bulan, nah sekarang bulan Oktober, Oktober, November, Desember. Nah kalian harus cepat-cepat bikin dari bulan ini, yang nanti 3 bulan ke depan di awal tahun 2023, sudah mendapatkan 10 juta penonton, kalian bisa pengajuan monetisasi. Nah dari sana banyak sekali yang merasakan, bikin video shotnya sih nggak sulit ya. Mudah banget, itu hanya cukup waktu durasi 10 detik ataupun 15 detik, itu mungkin dikatakan mudah. Tapi yang susahnya itu loh, mendapatkan penonton. Harus mendapatkan 10 juta penonton, yang dimana mungkin youtuber pemula yang baru masuk dunia youtube, mungkin dapat peneribuan ya, hanya ribuan dalam satu video, dan ini hanya harus mendapatkan 10 juta. Artinya selama 3 bulan kita harus mungkin beberapa video ya. Tapi sekarang di sini, teman-teman nggak bakal sulit lagi untuk mendapatkan penonton untuk video shot ini. Karena di sini, saya akan memberikan sebuah strategi, mungkin bukan sebuah, tapi banyak ya, banyak strategi untuk kita bisa mendapatkan penonton video shot. Materi ini, ini bocoran dari youtubenya, jangan bilang-bilang ya, karena untuk materi ini tidak ada di bantuan artikelnya youtube. Tapi materi ini, ini adalah hasil dari komunitas video shot, yang saya coba ATM, dan saya coba sharing kepada teman-teman. Jadi, simak selengkapnya, jangan sampai di-skip, biar teman-teman bisa langsung mempraktikan pada video shot kalian. Tentang video shot ini, itu tidak jauh berbeda seperti video panjang, yang sudah memiliki data analitik pada youtube dashboard, aplikasi kita, ataupun pada web browser. Nah, di sana kita bisa melihat, mungkin kita sudah mengupload beberapa video shot. Nah, dari situ, yang pertama kita bisa melihat jumlah tayangan, suka, lalu komentarnya. Nah, dari sini kita coba sortir, sortir mana sih video yang paling banyak ditonton. Nah, kita ambil lagi tema yang sudah banyak ditonton tersebut, yang nantinya, pastinya itu akan banyak penontonnya kembali. Lalu, minimalnya kita harus melihat retensi penontonnya. Ingat ya, ini retensi penonton, itu adalah sangat penting, yang menentukan video kita itu akan direkomendasikan atau tidak. Teman-teman bisa melihat di youtube dashboard analitik tersebut, ya, tentang video shot. Apakah retensinya tersebut itu tinggi, ataupun tidak. Nah, yang paling penting di sini nih, saya akan bahas tentang retensi penontonnya. Karena, kalau retensi penonton itu sudah tinggi, nah, nantinya itu tadi yang dikatakan, akan menentukan video kita itu masuk ke tab-tab shot terus, ya. Yang nantinya akan masuk berbarengan dengan video yang lainnya, dan banyak ditonton. Yang pertama, tarik perhatian penonton di awal durasi pertama. Bukan artinya kita menarik paksa penonton, gitu ya. Tapi, kita harus memberikan sebuah perhatian kepada penonton di awal durasi video shot kita. Yaitu di durasi 0 sampai ke 3 ataupun ke 5 detik pertama. Kita berikan di awal durasi tersebut itu memberikan perhatian. Mungkin bisa kita katakan view yang menarik, tampilan yang menarik, ataupun yang membuat orang itu penasaran untuk melihat video kita sedurasi sampai akhir, gitu ya. Karena, kalau di awal durasi video kita itu sudah membosankan, nantinya penonton itu akan meng-skip. Eh, kalau video shot itu bukan skip ya, tapi di-scroll ya, scroll ke atas, gitu ya. Nah, ketika video kita sudah di-scroll, hanya baru ditonton 3 detikan, gimana kita akan mendapatkan retensi yang tinggi, gimana kita akan video kita itu direkomendasikan oleh YouTube di tab-tab video shot. Nah, dari situ kita harus meng-stabilkan video kita di awal durasi tersebut. Bukan hanya di awal durasi tersebut, tetapi sampai akhirnya, kalau kita bikin 15 detik ataupun 60 detik, nah, kita bikin stabil video itu, bikin orang itu betah pada video kita. Kita bisa meng-setting video kita sebelum kita upload, yaitu kita cutting ataupun kita hapus beberapa durasi yang mungkin itu membosankan. Kita lihat saja ya, kita cek dulu apakah video ini membosankan ataupun tidak. Kita cutting, kita potong-potong yang nantinya penonton itu bisa langsung tanpa batas ya, tanpa batas unlimited ya, tanpa berhenti menonton video kita sampai akhir. Nah, minimalnya, minimalnya penonton itu menonton kita 50%-nya, itu sudah bagus. Dan jika retensi penonton kita ditonton 50%, nah, itu artinya banyak sekali peluang video shot kita itu nanti banyak direkomendasikan ataupun masuk ke tab-tab shot video-video ataupun channel-channel yang belum pernah menonton video kita sebelumnya. Lalu yang kedua, nah, ini mungkin yang tidak kalian sadari. Kita bikinkan video tersebut itu berulang-ulang. Mungkin teman-teman pernah melihat video yang ketika ditonton, kok nggak ada ujung-ujungnya gitu kan, muter aja terus, muter aja terus. Nah, itu sangat-sangat sekali membuat retensi penonton kalian itu kan tinggi. Bukan hanya retensi, tetapi dari segi gajinya itu akan berulang-ulang ya, berkali-kali lipat ya. Karena untuk video shot nanti ya tentang monetisasi ini, itu dihitung ataupun pendapatannya penghasilan gajinya, bukan dilihat dari segi iklannya ya. Kalau video panjangan dari berapa iklan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk video shot, itu berkali view. Artinya kalau dapetin iklan, berarti dikalikan tuh view-nya berapa. Nah, hal yang kedua ini itu mungkin bisa kalian gunakan. Membuat sebuah video yang mungkin durasinya nggak panjang-panjang lah ya, minimalnya mungkin 10 detik saja. Tetapi kalian bikin video itu terus berputar terus ya, yang nggak ada ujung-ujungnya gitu ya. Itu nantinya akan penonton itu akan bingung juga ya. Ini mana ujungnya gitu ya. Dan terus-terus aja ditontonnya berkali-kali lipat sampai penasaran gitu ya. Bahkan mungkin ada nih yang tentang contoh gini ya. Satu jam baru paham. Nah, itu mungkin kalian bisa gunakan hal itu tuh. Satu jam. Belum paham-paham nih, ya pantesan ya menontonnya belum satu jam. Terus aja diputer gitu ya. Nah, hal ini bisa kalian gunakan tentang video yang berputar terus, ataupun video yang bikin penasaran. Satu jam belum paham, mungkin 10 hari belum paham gitu ya. Terus aja menonton video itu gitu ya. Lalu yang ketiga, ini adalah yang sangat masih rahasia ya. Yang ini saya coba berikan bocorannya. Bahwasannya, nanti ini di video shot itu kita akan bisa memberikan custom thumbnail di video shot. Yang mungkin sekarang ini teman-teman juga paham ya. Udah bikin video bagus, lalu thumbnailnya bagus. Ketika pasang thumbnail, eh dipasang di rekomendasi YouTube ataupun tab shotnya itu di random ya. Random oleh YouTube-nya. Ya, udah mau bagus-bagus bikin videonya. Ketika dibikin thumbnail oleh YouTube-nya, ya jelek gitu ya. Nah, yang sekarang ini nantinya mungkin secara bertahap ya, thumbnail video shot itu akan kita bisa custom ya. Seperti mungkin platform-platform lainnya. Kita bisa setting di durasi berapa untuk kita jadikan thumbnail. Nah, dari sekarang lah teman-teman mulai membuat strategi tentang video shot ini dengan apa yang sudah saya bahas yang barusan. Mudah-mudahan itu bisa terpakai teman-teman. Dan bisa mendapatkan penonton yang banyak. Minimalnya 10 juta di awal tahun 2023 nanti. Nah, nanti bisa kalian monetisasi. Amin. Semoga hal ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sesat buat kita bersama. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!